Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Aleh bos Kesempatan pada sore hari ini Yaitu tepatnya pas tanggal 10 Oktober Tahun 2020 Disini Aleh melakukan penyemprotan kembali ya Jadi penyemprotan ini dilakukan setiap 3 hari sekali Dilakukan penyemprotan Dan penyemprotan 3 hari yang lalu Itu tidak Aleh dokumentasikan Seperti yang sudah Aleh bilang Aleh mendokumentasikan akan seminggu sekali ya Tidak 3 hari sekali tidak terlalu cepat gitu ya Jadi dalam waktu seminggu sekali ini Penyemprotan yang 3 hari yang lalu Itu Aleh menggunakan insektisida berbahan aktif demetoat ya Itu merk dagangnya Aleh lupa Yang penting insektisida itu baunya menyengat Untuk pengusiran alat buah Karena disini sudah ada tanda-tanda buahnya Tuh kelihatan ya Ini sudah ada tanda-tanda buah Jadi untuk mengantisipasi serangan alat buah Jadi Aleh menggunakan insektisida yang bau menyengat Kemarin menggunakan insektisida Bahan aktif demetoat itu merk dagangnya Aleh lupa Terus menggunakan penembus 15 mili Sama fungisida Aleh fungisidanya menggunakan bahan aktif mankozep Itu 3 hari yang lalu Jadi tidak menggunakan PPC ataupun POC Kemarin hanya menggunakan insektisida bahan aktif demetoat Fungisida bahan aktif mankozep Kalau insektisida bahan aktif demetoatnya Aleh kasih kemarin itu 15 mili Dalam satu tengki Terus penembusnya juga 15 mili Sama fungisida Untuk penyakit ya Itu karena di musim Kadang hujan juga tempat Aleh Jadi Aleh menggunakan fungisida Yang berbahan aktif mankozep ya Tepungnya warnanya kuning Karena itu sifatnya panas Jadi ketika tanaman itu lembab Ataupun dingin Kita kasih fungisida yang hangat gitu bos ya Yang sifatnya hangat Disitu Aleh kasih fungisida bahan aktif mankozepnya Itu 2 sendok makan penuh Terus penyemprotan pada sore hari ini Tepatnya kalau kemarin itu kan tanggal 7 bos ya Tanggal 7 Kalau sore hari ini tanggal 10 Itu Aleh menggunakan insektisida berbahan aktif Abamektin ya Itu Aleh kasih 15 mili Lalu sama Penembusnya 15 mili Sama fungisida bahan aktif mankozep juga Itu 2 sendok penuh Nah disini Kemarin Aleh semprot menggunakan Fungisida bahan aktif apa ya Kemarin Aleh lupa bos Yang 6 hari yang lalu Itu Aleh dokumentasikan Untuk menyemprot serangan pitoptora di sebelah sini Kemarin ada jamurnya hidup Dan sekarang udah kering Ini menandakan kesembuhan Dan disini kalau sudah kelihatan sembuh Kita harus mengganti atau meroling Fungisida itu dengan bahan aktif lain Kalau gak salah kemarin itu apa ya Duh Aleh lupa sih Disini wadahnya juga gak ada sih bos Jadi Kemarin itu Untuk sasaran Apa namanya Pitoptora Disini Alhamdulillah sudah gak aktif Kalau memang aktif Dia jamurnya hidup Tumbuh ya Ini udah kering Dan disini Aleh rolling Menggunakan bahan aktif mankozep Ini serangan pitoptora Ini kalau dia aktif bos Dia ini berbulu-bulu Karena ini udah gak aktif Atau dia mulai penyembuhan Dia mulai mati Ya Udah kering Dan seharusnya kemarin juga bos Itu dilakukan pemupukan Itu kalau gak kemarin Ya sekarang ini Cuman karena Tanaman ini terserang penyakit pitoptora Jadi Penggunaan JPT POC Ataupun PPC Sama Pemupukan itu Dihentikan dulu Kita hentikan Ketika tanaman itu lagi sakit Kita kasih fungisida Tapi jangan dikasih JPT POC Ataupun PPC Ataupun pemupukan Kita hentikan Jelas ya Kita Utamakan dulu Proses ke penyembuhan Kalau udah sembuh Nanti kita lakukan pemupukan lagi Harusnya pemupukan itu Kalau gak hari ini Ya kemarin Cuman Aleh hentikan Terus Kemarin Aleh sempet Bikin video Bagian daerah sini Lahan yang tidak Steril Ya Disini Yang ada kawan-kawan Bagaimana yang keriting Dan yang keriting Gak sembuh bos Seperti ini Ngerual Tetap ngerual Tuh ya Buahnya tetap ada Kalau kita sering Menggunakan Kanagenayati Ya Kalau Sembuh total Gak bisa bos Kalau buahnya Suruhnya Semua Gak bisa Minimal Ya Kita bikin Tanaman itu Bertahan Gitu bos ya Jangan mati dulu Yang penting Masih hidup dulu Itu buahnya Udah mulai kelihatan Dan Alhamdulillah Kayaknya Ini Aleh Dapat kabar Katanya Harga CMK ini Naik katanya Ada yang Sampai 38 Rp38.000 Di sebagian daerah Tidak di setempat Gak di setiap Daerah ya Ini kena pitop torah Ini bos Aleh hentikan dulu Ini pemupukan Nah Pestisida yang Aleh gunakan Disini bos Ya Ini Mankozeb kuning Dimanapun tempatnya Kalau fungisida Bahana timankozeb Pasti tepungnya Warnanya kuning Nah ini kan kuning Disini Bahana tip Abamektinnya Aleh menggunakan Merk dagang Diablo ya 36 isi Itu Di bawahnya Abamektin Diablo Kasih 15 ml Penembusnya ini Juga 15 ml Terus ini Bahana tip Pankozeb Untuk fungisida Untuk penyakit Untuk rollingannya Disini Aleh Menggunakan Merk dagang Megatan Megatan Bahan aktifnya Mankozeb disini Ini ya Mankozeb Aleh kasih Dua Sendok penuh Nah ini Tangan kita Abis Megang Pestisida Kita cuci dulu Itu kawan-kawan kita Dan kita bisa Menyapa Kawan-kawan kita Ini 4 orang Melakukan penyemprotan Halo Bos Wih Kompak Dan disana Itu ada Bibik Aleh Melakukan Penyiangan Gulma Halo Bibik Halo Ini Bibik Sendiri Ada kawannya Bokde Mana Bokde Bokde Gak Mangkat Oh Dapat Beras Oke Kita Lakukan Selesai Dengan cara Seperti itu Oke Bos Cukup Sekian Subscribe Channel ini Untuk Episode Berikutnya Terima kasih Terima kasih